Assalamualaikum Halo makhluk hidup semuanya Lalu balik lagi sama gue di channel happy gaming Channel yang kagak jelas Keberadaannya tapi yang jelas channel ini ada Dan di video kali ini Karena di awal video gue udah ngomong Korea Gue akan ngebahas sedikit Tentang game One Punch Man The Strongest Server Korea Kebetulan game ini baru banget rilis Tapi kita belum bisa mainin nih Nih pas kita klik masuk ke server ya Nah dia belum bisa rilis Dia baru bisa dimainin Disitu tertera tahun 2021 bulan 3 Tanggal 16 Ingat tanggal 16 Maret Tapi sekarang ini gue tanggal 15 Udah bisa kalian unduh Untuk persiapan nanti tanggal 16 Buat kalian yang mau main di server Korea ini cuy Untuk loginnya dan untuk cara Login Cara download Berapa sih bang yang pakai size atau berapa giga Kira-kira untuk downloadnya gue akan bahas di video kali ini cuy Dan disini banyak banget eventnya cuy Lu bisa baca sendiri untuk eventnya Karena gue gak bisa bacain Sumpah ini bacanya gimana Arigatou gozaimasaidikasena sanak haplike Hai Gue gak tau Sumpah gue gak ngerti bahasanya Tapi gue emang cuman pengen main aja sih Yang di server Korea ini siapa tau Menarik juga Kayak yang di server Jepangnya ya cuy Untuk penggunaan data Bagaimana cara login Bagaimana cara downloadnya Gue akan bahas dulu Bagaimana cara loginnya cuy Disini ada banyak banget Opsi untuk kalian login Disitu ada 4 cara Yang pertama pakai GameNow GameNow ini kayaknya Bukan platform Apa ya Kayak website untuk bikin ID itu Dimana kalian bisa daftar Itu kalau kalian mau sih Kalau gue sih Enggak ya Itu cara satu Kalian bisa daftar di GameNow Kedua kalian bisa pakai akun Google kalian Itu gampang lah Akun Google mah seperti biasa Pakai Facebook Itu juga bisa Kalian pakai Facebook Dan yang paling bawah Itu adalah akun guest Atau kalian tanpa login Jadi kayak gue nih klik tanpa login Nanti kalau kalian mau terusin main Kalian tinggal bin aja Ini kalian tinggal pencet yang silang ya Itu masuk ke dalam game nya cuy Jadi tinggal nungkin aja Nanti pas tangga rilisnya Kalian bisa main Nanti gue akan main di server berapa ya Kalau ada yang mau main juga boleh kok Kita mabar di server 1 aja ya Biar seru kita main di server 1 Oke itu cara login nya Untuk ukurannya Gue kasih tau lagi disini Pertama kalian download QOF Gue lupa QOF itu berapa MB Sekitar 100 atau 50 MB Gue lupa Yang kedua Kalian nanti setelah download QOF Nanti gue akan jelaskan juga Bagaimana cara download game ini Sampai kalian bisa mainin ya cuy Pertama kalian download QOF Kedua download APK nya APK nya itu 82 MB 82 MB Yang ketiga Kalian download isi data game Atau package dari game One Punch Man Korea ini Kurang lebih 1 GB 80 MB Jadi siapin aja kuota 1,2 GB Untuk kalian bisa mainin game One Punch Man The Strongest Yang server Korea ini Bagaimana cara download nya sih Gue kasih tau Step by step Sampai bisa kalian Mainin game One Punch Man The Strongest Korea ini coy Nah Pertama kalian buka dulu Situs atau Aplikasi browsing yang biasa kalian gunakan Disini gue pake Google Chrome aja Oke disini gue pake Google Chrome Kalian tinggal klik aja di penelusuran website nya Kalian klik kayak gue One Punch Man The Strongest Korea Itu udah paling atas Udah ada Di paling atas udah ada Karena gue udah pernah searching Kalian searching aja kayak gini One Punch Man The Strongest Korea Kalian klik Nanti pilih yang paling atas coy Nih Yang paling atas ini Yang Http Apps Qo Strip App Dari Qo Strip App nya langsung Kalian bisa kalian bisa Kalian bisa banget Untuk unduhnya itu di paling kanan Ini ada gambar perempuan yang gak bisa digeser ya Ah gak bisa lagi Ini kalian sebenernya bisa klik aja nih Yang ini nih Yang ini nih yang unduh melalui Qo Apps ya Yang warna biru Unduh melalui Qo Apps Baru dari situ doang kalian bisa download Pertama kalian pencet dulu Nah kayak gini cuy Ini kayak gini Jadi pas nanti kalian pencet yang biru Plak Itu modelnya kayak gini Keluar APK untuk kalian download Nanti kalian download dulu Lalu kalian install Setelah di install Ini kan balik lagi ke sini ya Kita kembaliin dulu deh Setelah install Kalian install aplikasinya Lalu kalian klik Si Qo Apps nya Itu yang gambarin Aduh muka gue ngalangin ya Atau muka gue kegedean cuy Ttar ttar Gue kecilin dulu Nah Itu kalian klik aja Yang Qo Apps Yang Qo Apps yang warna biru Itu kalian klik Ini gue klik Plak Nah Ini adalah tampilan awal Qo Apps sih sebenernya Aduh Gapas suara gue hilang ini Ini tampilan awal Qo Apps Atau home Dari aplikasi Qo Apps nya cuy Ini gue bingung asli Pake mouse ini gambarnya Tapi miring handphone gue Gak bisa Lenskip Aduh ya Allah Oke Jadi pertama kalian udah masuk Qo Apps Kalian pencet aja itu kolom pencarian Di pojok kanan atas Kalian klik Nah Kalian searching aja disini One patchman aja dulu Nanti banyak kok pilihannya Ini misalnya gue searching dulu ya One Patchman Oke Gue klik Nah Ini tuh banyak banget Dari yang Jepang Dari yang gak tau Sampai yang Road to Hero Yang Korea Simplified Yang Global Tradisional China Semuanya ada Di Qo Apps ini cuy Jadi kalo kalian mau yang download Yang Korea Kayak gue Itu kalian tinggal klik aja Yang Korea nih Plak Kalian klik Lalu kalian undu Di bagian bawah cuy Mana ya Bentar ya Gue soalnya udah gue undu sih Mana ya Kalo belum undu tuh ada Kok gini sih jadinya Mana sih unduhnya Kan jadi bingung Pala gue miring-miring Mana sih gue udah unduh Soalnya cuy Jadi beda loh Soalnya gue udah unduh Sumpah Wah kalian searching Eh cari aja deh Nanti ada tempat downloadnya Kalian itu tinggal download aja Gamenya Karena Eh disini Di detail apa Nah Itu dia Yang paling bawah Yang deket muka gue Kalian tinggal klik aja Itu kan karena gue udah download Jadi gue tinggal buka Nih yang ini nih Yang pake mouse nih 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 Nah kalo kalian belum download Itu kalian pencet Tantanya Atau tombolnya Unduh Nah itu kalian unduh aja Totalnya 80MB cuy Kurang lebih Jadi pas Nah pas kalian terbuka Nanti kalian tuh download lagi 1,80GB Jadi udah gue bilangin Siapin aja 1,2GBan aja Siap-siap Kalo kalian mau mainin Game One Punch Man Server Korea ini Tapi gue ingetin lagi Kalian baru bisa main Ini tanggal 16 Maret ya cuy Jam 12 Ini jam 12 Gue gak tau Jam 12 apa ya Waktu Indonesia bagian Korea Utara Gue gak tau Sumpah Ini jam 12 Jam 12 apa Tapi tanggalnya jelas Disitu tanggal 16 Kita baru bisa mainin Game nya Atau artinya kita baru bisa Masuk ke server Nanti gue akan coba Main juga Nanti gue akan coba Review Serta gacanya Kayak mana Jadi tungguin aja Di next video Selanjutnya Oke Jadi gue capin Tegu banget Buat lo yang udah Nyempetin waktunya Untuk nonton Like Serta subscribe Channel ini Kalo lo suka Lo boleh like Videonya Kalo lo gak suka Lo juga boleh dislike Untuk videonya Jangan lupa untuk kalian Share lagi Ke temen-temen kalian Biar yang nonton video Gue makin Banyak 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 Lagi Jadi gue memilih KP Gaming Mau cabut dulu Dan di air video Gue capin Bye-bye Teman-teman Semua sarang Heo Datte bayo Idi gato Gozaimasu Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa Sampai jumpa